Sekarang gue disini bakal ngasih tau Adilong lo ngapain kesini Atau ngapain kesini Selamat lagi ketemu lagi bareng gue Sigil lagi disini yang bakal ngejelasin 6 cara jaga kesehatan Waktu lo lagi puasa Ini penting nih, karena kalo lo lagi puasa sering gitu ya Sering sakit-sakitan gitu, makanya kalo bisa sih lo Pergi ke toko obat beli doping Eh jangan, pertama Ketika lo pengen jaga kesehatan lo waktu lagi sahur Jangan begadang sampe imsak Ini yang sering banget gue lakuin Karena gue pikir, oh udah jam 2 yaudahlah tangguh Gak usah tidur, kalo udah saat lo tidur jam 11 Jam 12 ya lo tidur aja Jangan ditahan-tahan ya, yang kedua Abis sahur, jangan langsung tidur Karena kalo langsung tidur yang gue tau nih ya Juster malah perut lo itu jadi berkejolak gitu Kok intinya lo kayak mau muntah gitu ya Ketika lo mau sahur, lo itu bangunnya jam setengah 4 atau jam 3 Jadi abis itu lo selalu nunggu subuh tuh Nah nunggu subuh kan nunggu makanannya turun kan Nah baru selesai subuh, baru lo tidur Walaupun yang terjadi gue yakin banget Lo makan tidur, makan tidur, makan tidur Itu pasti yang terjadi tuh, yaudah ya Yang ketiga, banyak orang-orang waktu lagi puasa Pas udah mau imsak, oh imsak Langsung Langsung minum banyak-banyak Dipas-pasin aja Sekarang yang keempat Ketika lo sahur, banyak-banyak makan sayur Karena sahur itu terdiri dari kata-kata Sa dan Ur Nah sayur juga terdiri dari kata-kata Sa dan Ur Jadi lo harus makan sayur Terus yang kelima nih, jangan kebanyakan tidur Waktu lagi puasa Walaupun tidur adalah ibadah Kalo menurut gue sih, ya jangan kebanyakan tidur juga ya Yang keenam, jaga kesehatan mental lo, hati lo Jangan lo mikirin satu hal yang bikin lo jadi stress Kayak misalnya lo mikirin mantan lo gitu kan Mantan lo udah jadian sama pacar lain gitu Misalnya gue nih, mikirin mantan gue, cewek Udah jadian sama cowok lain Ya daripada lo mikirin mantan lo, yaudah Lo mikirin pacar mantan lo aja yang baru, ya kan Abis itu lo suka sama pacar mantan lo yang baru itu Abis itu lo jadian sama pacar pacar lo yang baru itu Ya intinya jangan mikirin yang stress-stress ya Nanti yang ada waktu jadi berjalan lebih lama, oke? Itu 6 cara untuk menjaga kesehatan ketika lagi bulan puasa Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax